Seperti Lina, perempuan berusia 45 tahun ini baru 10 hari menjadi pasien terapi di sekolah strok. Ia berobat sambil ditemani. Intro Stroke, penyakit ini memang menjadi momok bagi semua orang. Tak heran karena penyakit ini menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 2 di seluruh dunia. Selain itu, tak sedikit penderita strok yang juga mengidap depresi. Hmm, seram juga ya. Tapi sebenarnya ada penanganan yang tepat bagi para penderita strok. Salah satunya dengan membawa mereka ke klinik khusus terapi strok. Misalnya saja klinik milik dokter Hermawan ini. Sudah belasan tahun ia mengembangkan terapi bagi para penderita strok. Metodenya pun bermacam-macam. Hingga tak heran jika ia menyebut kliniknya sebagai sekolah strok. Mengapa disebut sekolah? Karena pasien-pasien strok perlu menjalani program pre-edukasi. Dia dididik kembali untuk berlatih agar dia dapat hidup mandiri. Latihan itu dapat berupa latihan individu seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, rehabilitasi memori, dan kognitif. Metode pengobatan di sekolah strok ini bergantung pada tingkat kelumpuhan pasien. Seperti Lina, perempuan berusia 45 tahun ini baru 10 hari menjadi pasien terapi di sekolah strok. Ia berobat sambil ditemani anaknya. Di sekolah strok ini, Lina menjalani serangkaian terapi. Mulai dari terapi okupasi untuk melatih tangan, Lalu dilanjutkan dengan terapi keseimbangan. Iya, palang berjajar yang sering digunakan oleh pesenam ini ternyata cukup efektif untuk terapi bagi penderita strok. Lina juga berlatih berjalan sendiri. Sekarang dipaksa dulu. Lebih semangat ya, apalagi kalau di rumah. Di rumah kan males sendiri. Mungkin belum kelihatan banyak sih, Cuman ya dianya sih ngerasa lebih segeran gitu ya. Terus mungkin lebih semangat juga latihannya gitu. Selain itu, ada juga terapi bicara. Ini diperuntukkan bagi pasien yang mengalami ketidakmampuan berbicara akibat terserang strok berat. Sebelum berlatih berbicara, para pasien terlebih dulu berlatih bouncing ball. Gunanya untuk melatih kelenturan otot kaki dan tangan. Setelah itu, barulah mereka berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang sederhana sambil dibantu oleh instruktur. Terapi pun berlanjut ke breathing and karaoke therapy. Wah, ternyata karaoke pun dapat digunakan sebagai metode pengobatan. Ya, lewat pelajaran bernyanyi lagu-lagu yang mudah, para pasien ini dilatih untuk memadukan antara suara yang terdengar dengan teks yang harus mereka baca. Tak hanya itu, terapi ini ternyata bisa membangkitkan syaraf tertentu pada otak dan membuat pasien dapat berjalan kembali secara normal. Keefektifan metode ini terbukti dengan kenyataan bahwa pasien jantung dan strok yang mengikuti terapi karaoke memang lebih cepat pulih. Ada lagi terapi yang unik, namanya terapi setir. Dalam terapi ini, pasien berlatih sambil bermain di komputer. Seru ya? Tujuannya adalah untuk melatih koordinasi antara otak dengan otot pada tubuh penderita strok. Sekolah strok yang terletak di bilangan kemanggisan Jakarta Barat ini memang berbeda. Mereka percaya setiap penderita strok harus bisa kembali mandiri dan kembali melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Semua terapinya menggunakan metode permainan yang dapat membuat pasien bersemangat dan gembira. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri mereka. Nah, agar strok tidak berkelanjutan, ada tips dari dokter Hermawan untuk kita semua. Namun di samping latihan di klinik, mereka pun juga harus latihan di rumah. Kita sebut konsepnya pekerjaan rumah atau PR. Makin rajin dia buat PR-nya, makin cepat dia naik kelasnya, makin cepat sembuh dari kecacatan yang terganggu akibat strok yang diberitanya. Jangan lupa, jika Anda mengalami gejala strok, segera periksakan sebelum terlambat. Karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Novita Putri, Agus Munzir, Jakarta Jangan lupa, jika Anda menonton!